Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William nah di video kali ini saya mau unboxing ini ya Mini GT Supra Advance karena banyak teman-teman yang bilang kadang Mini GT ada itu ya ada sedikit defect ya jadi saya mau ngecek punya saya apakah ada defect atau enggak semoga aja enggak ya ini dari tampilan boxnya ini ada kelihatan mobilnya ya cuman isi dalamnya enggak kelihatan sih ini di kiri kanan ada di sebelah kanan ada Mini GT ya kalau di kiri dia polos doang ini nomor 206 ya ini ada sosmednya Mini GT ya nah ini di belakangnya dia ada hologram TSM model ini ada license-nya nih dari HKS sama Toyota Supra ya ini setir kanan ya RHD ini kalau di bawahnya ini katanya sih untuk 14 tahun ke atas ya jadi bukan buat anak-anak ini ada warningnya juga nih ini made in China ya yaudah langsung kita buka aja ya moga-moga aja sih nggak ada defect punya saya ya oke pastinya udah dibuka ini apakah defect sepertinya enggak ya kita cek dulu ya nah ini sepertinya si aman ya tapi kok kayaknya lumayan kotor ya padahal masih segel kayaknya sih aman ya kayaknya sih aman ya ya kayaknya sih aman nih oke langsung kita lihat detailnya aja ini detail depannya nih ini detail lampunya lumayan cakep ya lumayan cakep ya ini ada kayak ini ada kayak digarisin apa sih nih DRL ya ini kayak lampu apa ya DRL gitu ya ini ada tulisan Advan-nya ini ada logo Toyota ini logo Toyota GR GAZO Racing ini ada logo Advan Yokohama-nya ya ini dari setir kanan ya ini dia setir kanan ini ada logo Yokohama-nya ini masih ada logo GR-nya GAZO Racing ini ada logo Advan lagi ya ini udah trademark Advan ya warnanya yang begininya ya ini kalau dari sebelah kanan ini ini tangki bensin ya kalau di kiri ada nggak oh di kiri nggak ada ya berarti ini kayaknya tangki bensin ya tapi kok cuman dalam gitu ya nggak kelihatan kayak tangki bensin jadinya nah ini spionnya karet ya cuman spionnya nggak ada nggak ada di cat silver gitu ya jadi nggak ada rasa cermin-cerminnya gimana gitu ya cuman hitam doang oke ini ini kalau nggak salah prototipenya dia warna putih ya tapi ini launchingnya jadi warna hitam itu si om ini karter api udah cat putih sih veletnya nah ini body kitnya cakep ya dia beda sama yang pandem nih ini lebih lebih lebar tuh sampai bolongannya semua kelihatan nih ini wingnya wingnya plastik ya wingnya plastik ada logo advan ini kayak ada stiker yokohama gitu di kacanya ya ini depan juga ada ini ada wipernya nggak sih oh ada nih ada wipernya nih kelihatan wipernya cuman dia cetakannya nyatu sama mika kaca ya ini ini plastik ini apa ikut body ya ini kayaknya ngikut body ya ya kayaknya udah nyatu sama body besi apa plastik sih kayaknya plastik ya feelnya plastik sih nah ini detail belakangnya ada logo advan ada toyota ini ada tulisan supra nya juga ya tuh platnya juga plat advan ini kenal potnya ada di detailing kayak cat-cat warna apa sih itu titanium gitu ya nah ini ada detailing kayak lampu LED gitu ya nah ini detail lampu belakangnya juga lumayan cakep nih jadi ada kayak di detailing lampu LED-nya gitu ya kok nggak blur sih agak fokus nih ya ini jadi kelihatan kayak ada lampu LED-nya ya ini detailnya bagus ini ini mini GT lagi booming-booming juga ya sekarang ya merek mini GT ya lagi banyak launching product baru juga ya untuk di koleksi worth it lah ya ya untungnya punya saya nggak ada defect ya ini ada yang saya lupa nih bannya ya udah pasti ban karet ya ini base-nya besi nih besi cuman ini kenal potnya nyatu sama base cuman dia nih ada di detailing kayak titanium itu ya tadi yang saya bilang ya ini mau ganti velg juga lumayan gampang sih soalnya cuman dibautin dia nggak pake rivet gitu ya cuman dibautin jadi kalau mau ganti velg atau mau dibuka mau dicat velgnya jadi putih juga nggak terlalu susah ya jadinya ya nah ini buat yang penasaran ukuran skalanya dibanding sama jada ya punya saya ya ini dari mini GT ini dari jada udah pasti beda jauh ya soalnya jada dia skalanya nggak nggak ini sih nggak 164 ya kata orang sih lebih ke 155 ya nah dari size-nya aja udah kelihatan jauh berbeda ya jada lebih panjang juga lebih bongsor ya ini meskipun udah tanpa white body ya dia udah sebongsor yang mini GT mini GT soalnya udah white body nih tapi lebarnya udah sama aja dengan jada yang tanpa white body ya itulah jada memang skalanya lebih gedek sih ya paling itu aja deh video kali ini sekalian buat ngecek doang jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya ketemu lagi di video selanjutnya daa daa selamat menikmati